Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak hebat Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga senantiasa sehat dan tetap semangat belajar ya Anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Ayo, jangan lupa cuci tangan Menggunakan sabun pada air yang mengalir ya Sebelum dan sesudah kalian memulai kegiatan Nah, kalau sudah mencuci tangan Mari kita bersiap memulai pelajaran pada hari ini Mari kita membaca doa terlebih dahulu Semoga kita semua selalu sehat Dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan pada pagi hari ini Berdoa dipersilahkan Berdoa selesai Kita masih berada di tema dua Menyayangi tumbuhan dan hewan Sub tema dua Pembelajaran Tiga, empat, lima, dan enam Pada pembelajaran hari ini Kita masih akan membahas tentang dongeng ya, anak-anak Kalian sebelumnya telah mendapatkan informasi Terkait dengan dongeng di pembelajaran Bu Alia yang sebelumnya Nah, sekarang menemukan pesan dari fabel Cerita tentang hewan dikenal dengan sebutan fabel Cerita dalam fabel biasanya mengandung pesan-pesan tentang kebaikan Iya, fabel juga memiliki latar dan alur seperti dongeng yang lain Nah, anak-anak Kalian harus terus mempelajari informasi tentang dongeng ya Karena itu untuk pengetahuan kalian, anak-anak Keberagaman sifat teman-teman di sekolah Toleransi, anak-anak Toleransi itu merupakan sikap menghargai setiap perbedaan yang ada Dengan pertoleransi, suasana belajar di kelas akan menjadi nyaman dan menyenangkan Serta kegiatan belajar-mengajar pun juga berjalan dengan tertip ya, anak-anak Belajaran kelima Pengamalan berbuat baik kepada orang lain Banyak nilai-nilai luhur dalam sila kedua Pancasila yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, anak-anak Kehidupan akan terasa damai dan menyenangkan jika kita bersikap baik kepada sesama Sekarang di pembelajaran matematika Sifat pertukaran komutatif pada perkalian Kemarin, Bu Aulia sudah menjelaskan sifat pertukaran atau komutatif pada perkalian Sifat pertukaran pada perkalian dapat dituliskan sebagai berikut, anak-anak A dikali B itu sama dengan B dikali A Pasti hasilnya akan sama ya, anak-anak Karena hanya dibolak-balik angkanya saja A dan B merupakan bilangan cacah Sifat tersebut menyatakan hasil perkalian dua bilangan akan sama Walaupun posisi kedua bilangan tersebut ditukar Jadi, walaupun ditukar posisinya Yang di belakang jadi di depan Yang di depan dipindah ke belakang Itu nanti hasilnya juga akan sama, anak-anak Nah, sekarang Ayo kita berlatih ya Ayo tentukan sifat komutatif dari hitungan berikut Berserta hasilnya dengan waktu secepat mungkin Kemarin, anak-anak sudah belajar dengan Bu Aulia Dan pintar-pintar sekali Iya Sekarang kita Ini ya, anak-anak Kita coba untuk perkalian 34 dikali 4 Itu sama dengan berapa, anak-anak? Iya Sama dengan 4 dikali 34 Nah, sekarang Titik-titik dikali 8 Sama dengan Titik-titik dikali 46 Nah, anak-anak Sekarang kita sudah mengetahui Angka 8 dan angka 46 Apabila yang diketahui disini 8 Yang di depan Dan yang sama dengan yang di belakang ini Yang diketahui 46 Maka kita tinggal memindah saja, anak-anak Angka 46 ini Ditandai dengan angka merah Maaf Ditandai dengan warna merah Jadi yang disini Kita tuliskan saja Ya Ya, 46, anak-anak Sama dengan Dikali titik-titik dikali 46 Sama dengan berapa, anak-anak? Iya 8 Yang terakhir Titik-titik dikali titik-titik Sama dengan 9 dikali 99 Berapa, anak-anak? Iya 99 dikali 9 Sudah paham ya? Sampai disini Sudah ke pembelajaran ke-enam, anak-anak? Menemukan pesan dongeng Pesan dari dongeng yang bergambar Dongeng merupakan cerita yang tidak benar-benar terjadi Ya, kita dapat menemukan pesan dari dongeng yang kita baca atau yang kita dengar Seperti contohnya, anak-anak Dongeng kancil mencuri timun Kalian pasti sudah pernah dengar ya Nah, dongeng ini termasuk fabil ya, anak-anak Karena apa? Iya Karena toko disini adalah hewan Hewannya apa, anak-anak? Kancil Pintar sekali Dan pesan moral yang disampaikan pada dongeng ini adalah Iya Bahwa kita itu tidak boleh mengambil barang milik orang lain tanpa izin Karena itu namanya adalah mencuri Dan jangan mudah percaya oleh omongan orang lain dan bujukan orang lain Kalau kita belum tahu kebenarannya Keberagaman sifat tetangga di lingkungan sekitar Sebagai anggota masyarakat yang baik Kita sebaiknya memiliki rasa toleransi Dengan toleransi, kita dapat belajar untuk saling menghargai dan saling menghormati Perbedaan sifat yang dimiliki satu sama lain anak-anak Contoh toleransi disini, kita misalkan toleransi beragama ya Jadi, kita harus menghormati teman, tetangga Yang sedang melaksanakan ibadahnya Jadi, kita tidak boleh mengejek agama orang lain Karena kita juga memiliki keyakinan kita masing-masing Lanjut, soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian Cara membuat soal cerita tentang sifat pertukaran pada perkalian adalah Kalian harus 1. Menentukan kalimat matematika yang berisi perkalian 2. Kalian buatlah soal cerita yang berkaitan dengan sifat pertukaran pada perkalian Yang ketiga, cobalah mengerjakan soal buatanmu tersebut Setelah kamu dapat menyelesaikan soal cerita buatan kalian sendiri Cobalah membuat soal cerita lain Nah, anak-anak Pembelajaran pada pagi hari ini cukup sekian ya Untuk tugasnya, kalian kerjakan LKS Penilaian Subtema 2 Yang dikerjakan hanya bagian yang B dan C saja Yang dikerjakan yaitu muatan PKN, Bahasa Indonesia, Matematika, dan SBDP Nah, apabila ada yang belum paham dan mau ditanyakan Silahkan JAPRI WA Bukuru atau lewat WA Grup ya Jangan lupa tulis hari dan tanggal pada buku LKS Ataupun buku tulis kalian ya, anak-anak Bu Aulia akhiri pembelajaran kita pada pagi hari ini Jangan lupa untuk absennya ya Ada di kotak deskripsi Tak bosan-bosan, Bu Aulia juga mengingatkan Selalu menjaga 5M ya, anak-anak Yaitu Selalu memakai masker apabila keluar rumah Rajin mencuci tangan dengan sabun dan pada air yang mengalir Menjaga jarak, menjauhi kerumanan Serta membatasi mobilitas interaksi kalian Tetap jaga kesehatan Tetap semangat belajarnya Jangan lupa di like, di komen, atau di subscribe channel Youtube Bu Aulia ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai bertemu di pembelajaran berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa